Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Aku Istiqah Nurillah Abdi Malika Dengan IM 121 60.095 Akan menjelaskan mengenai Uji MCNEMAR Dan praktiknya menggunakan SPSS Oke sebelum itu kita pelajari dulu Mengenai karakteristik data Yang bisa diuji oleh Uji MCNEMAR Yang pertama, dua sampel independen Yang mana dua sampel Sampel independen itu artinya sampelnya Saring berkaitan atau saling berhubungan Nah sebenarnya Sampel independen yang dimasuk adalah Satu kelompok yang sama yang diuji Sebelum dan sesudah diberi treatment Jadi sampel yang pertama itu Sampel yang sebelum diberi treatment Dan sampel yang kedua itu Sampel sesudah diberi treatment Apakah ada perubahan atau tidak Kemudian data yang Diuji oleh uji ini merupakan Data berskala ukur nominal Pada intinya Uji ini Berguna untuk Menguji efektivitas suatu treatment Makanya Diperlukan diuji sebelum treatment Dan sesudah treatment Oke teman-teman Kita akan mulai aja nih Ke contoh soalnya Yaitu Seorang peneliti Ingin menguji Apakah status sosial yang dimiliki Seseorang Mempengaruhi tingkat kepercayaan Orang lain di sekitarnya Kebetulan di deskesi peneliti Sedang terjadi wabah ulat bulu Nah ia menyuruh 150 orang di sekitarnya Memakai semprotan pembasmi serangga Untuk mengatasi ulat bulu Nah kemudian Beberapa hari berikutnya Si peneliti Meminta bantuan Pak Soleh Yang merupakan Orang terpandang Dan terkenal cerdas Untuk menyuruh 150 orang yang sama Memakai semprotan pembasmi serangga Untuk mengatasi serangan ulat bulu Nah ketika Si peneliti Meminta 150 orang itu Itu berarti Suatu tahap konvensional Yang mana Yang mana Tidak diberi Stimulus usus Sedangkan Ketika si peneliti Meminta Pak Soleh Yang merupakan orang terpandang Dan terkenal cerdas Untuk meminta warga Memakai semprotan ulat bulu Status Pak Soleh disini Itu sebagai influencer Sekaligus treatment Bagi warga-warganya Nah teman-teman Ini dia hasil Dari penelitiannya Yang mana Dapat kita lihat Dalam tabel Sebelum dan sesudah treatment Ada orang yang tidak Memakai Itu berjumlah 33 orang gitu Terus Yang sebelum treatment Tidak memakai Sedangkan sesudah treatment Memakai itu Ada berjumlah 82 orang Kemudian Sebelum treatment Memakai Tapi Sesudah treatment Dia jadi tidak pakai Jadi ada 7 orang Disini Terus yang sebelum Treatment sudah memakai Dan sesudah treatment Tetap memakai Itu ada 28 orang Jadi gimana sih Sebenarnya Cara kerja penelitian ini Jadi ini tuh kayak Ditanya nih Orang-orang yang 150 itu Pak atau Bu Sebelum Bapak Dimintai Sama Pak Soleh Buat pakai obat itu Bapak sudah pakai Atau enggak Nah seperti itu Jadi dikumpulkanlah Dalam bentuk Tabel yang ini Teman-teman Nah Jadi disini Untuk pertanyaan sendiri Karena tujuannya Untuk melihat Apakah ada perbedaan Sebelum dan sesudah Maka pertanyaannya adalah Apakah terdapat Perbedaan Sebelum dan setelah Pak Soleh Meminta warga Menggunakan Semprotan Pembasing serangga Disini ada Hipotesi statistikanya Dimana H0 Tidak terdapat Perbedaan Sebelum dan sesudah Treatment H1 Terdapat perbedaan Sebelum dan sesudah Treatment Dengan alpha 5% Atau 0,05 Nah teman-teman Kita masuk ya Ke SPSS Yang pertama Kita Di variable view juga Tulis sebelum Terus tulis sesudah Dan tulis Frekuensinya Teman-teman Kita Buat Tiga baris Kayak gini Terus disini Kita Desimalnya Di nolin Ya teman-teman Terus Di labelnya Kita tulis Sebelum Treatment Lalu Sesudah Treatment Lalu Kemudian Kita Ke value Ya teman-teman Disini Tulis Satu Untuk Tidak Memakai Kemudian Dua Untuk Memakai Oke Lalu Oke Nah Kemudian Kita Ke Value Yang sesudah Ketik Satu Untuk Tidak Memakai Add Lalu Dua Untuk Memakai Disini Jangan Lupa Kita Skalanya Dikenominalin Dulu Ya Lalu Kita Ke Data View Nah Untuk Sebelum Yang Tidak Membeli Itu Kan Satu Kodenya Terus Yang Sesudah Tetap Kebeli Itu Satu Frekuensinya Ada 33 Ya Teman-teman Terus Berikutnya Yang Yang Sebelum Tidak Beli Dan Sesudah Jadi Beli Ada Sekitar 82 Orang Terus Yang Sebelum Tidak Beli Tapi Sesudah Tidak Beli Ada Ada 7 Orang Terus Untuk Yang Sebelum Treatment Beli Dan Sesudah Treatment Tetap Beli Itu Ada 28 Orang Tahap Selanjutnya Kita Ke Data Lalu Pilih Yang Weight Cache Bagian Paling Bawah Lalu Kita Frekuensinya Pindahin Ke Weight Cache Dengan Mengklik Tanda Panah Ini Lalu OK Lalu Kita Analyze Pilih Yang Non Parametric Test Lalu Cari Yang To Related Sample Lalu Kita Masukin Yang Sebelum Ke Parable 1 Dan Sesudah Ke Parable 2 Lalu Jangan Lupa Pilih Yang MC NMR Lalu OK Lalu Hasilnya Bakal Gini Teman Teman Lihat Yang Test Statistik Dan Fokus Ke C square Yang Hasilnya 61,528 Nah Teman Teman Kita Akan Masuk Ke Kriteria Uji MC NMR Yang Mana Tolak H0 Apabila C Kuadrat Hitung Lebih Besar Daripada C Kuadrat Tabel C C kuadrat tabelnya itu 3,84 nah teman-teman bisa lihat ya disini di tabelnya kita fokus ke C square yang mana disini nilainya 61,528 nah jadi kalau udah didapatin yang kayak gini dapat disimpulkan nih bahwa H0 itu ditolak karena C kuadrat hitungnya lebih besar dari sama dengan C kuadrat tabel nah yaitu 61,528 lebih besar dari sama dengan 3,8 nah maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah treatment nih teman-teman nah jadi kesimpulannya H1 diterima ya karena terdapat perbedaan nah teman-teman mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari materi uji MCNMARP saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin banyak sekali kesalahan baik itu udah ada penyampaian materi atau tadi sedang pengerjaan di SPSS dan saya mengaturkan banyak terima kasih untuk semua orang yang menonton semoga bermanfaat bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati